12 peserta tereliminasi kini memiliki kesempatan kedua untuk tampil kembali di panggung spektakuler. Tetap dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut ini. Dimeriahkan oleh Unity, Fadli, dan Ade Govinda. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 Babat Eliminasi, Sabtu dan Minggu, 20 dan 21 November, jam 6 sore, live di TransTV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalo kita bilang lucu berdua ya? Iya lucu banget sih. Iya padahal coba istirahat pegangan tangan loh. Iya dong. Namanya juga kan baru pacar. Cuma break sebutan. Enggak, tadi klarifikasi. Coba klarifikasi mau bilang apa sama? kalau misalnya babas lagi kerja gitu ya di dunia hiburan kan ya banyak perempuan cantik juga di sekelilingnya begitu cantik bukan tante cantik ya cembur biasa enggak sampai kayak kamu suaranya ikut-kutan di persiksi lagi habis ada cemburunya berarti ada cuman enggak enggak sampai kayak gimana-gimana gitu cemburan banget mesti enak cemburannya gimana misalnya gimana cemburuan enggak cemburan gimana sih Maksudnya kadang-kadang cuman kayak apa ya eh kamu sibuk banget sih coba dong kita telpon iya enggak cemburu tapi bukan cemburu karena dengan mesti cemburu karena waktu aja yang kayak Om pasti lagi kan lagi beriku malah main sih teleponan kalau dia sama cowok gitu enggak apa-apa enggak apa-apa enggak ada perasaan cemburu gitu kalau rasa cembur pasti ada cuman tahu pasti itu cuman acting jadi ya udah lah namanya juga kerjaan ya wajar aja pekerjaan babas-babas-babas katanya babas pernah cemburu sama liando betul enggak masuk sih enggak kan sama liando kan temen jadi enggak apa-apa enggak maksudnya kita setingin nama liando gitu enggak cemburu enggak cemburu yakin namanya kalau kita datangkan aliando enggak ada masalah eh kalian berdua coba sobat ambil lihat deh mereka pakai kalung yang sama lo iya so sweet deh apa sih artinya apa itu papa aku yang buat oh papanya diri yang buat guys dari papa bilang ini buat babas gitu pertama kasih aku terus pas papa tahu setiap pacaran sama Bastian papa buatin bilang ini kasih Bastian gitu oh dong buat Tante Dewi dong manis banget sih bagus-bagus iya iya kita tuh kalau ngelihat kalian berdua tuh kayaknya manis banget sweet banget ya tapi ternyata hubungan kalian nih kabarnya menuai pro dan kontra dari netizen seperti apa pro dan kontranya kita lihat dalam tayangan berikut ini eh kenapa sih Rian soalnya kemarin kemarin lo begitu sekarang udah enggak lagi gua ngeliat orang yang ngasih bunga sama pasangannya diterima sama pasangannya gua seneng liatnya terakhir gua ngasih bunga sama orang dibuang ke tempat sampah orang yang tidak menghargai pemberian kamu enggak begitu aja udah dibuang habis ngasih bunga seluruh bayar kali satu tapi makanya bunganya manggalan dong komentar netizen tuh yang paling parah banget tentang hubungan kalian berdua boleh ngasih ga di pegang-pegang terus tangannya itu hello diusap-usap terus ya nggak apa-apa dong kenapa sih biarin aja mereka lagi cinta sabar ya yang kuat ya ya maaf apa apa sih komentar netizen yang paling parah banget oh banyak kalau itu banyak banget sering banget karena ya nggak ngerti juga ya kenapa cuman untungnya Bastian sama sama Sita ya kita nggak pernah nggak pernah mikirin apa netizen mau ngomong apa karena kita berdua udah kayak sepakat emang ya namanya media sosial orang pasti apa ingin nikah dini ya kenapa enggak asyik aku pengennya Sita terakhir Oh makanya doain semoga ya amin paling-paling panas banget komentarnya yang pernah kalian baca tuh apa misalnya kalimatnya apa ya paling kalau lagi liburan-liburan bareng gitu terus langsung komentarnya banyak yang nggak bener langsung yang mikirnya kemana jauh traveling banget lah pokoknya cuman ya kan sebenarnya mereka nggak tahu di belakangnya seperti apa beneran hanya di depan kamera tuh ada komentar netizen tuh ya ya ampun berani banget pacarannya biasa masih biasa ya masih biasa ya oke ada lagi komentarnya pacarannya kayaknya dewasa enggak kayak seumurannya tapi menurut aku maksudnya pacaran atau enggak tuh nggak ada udah dikabung sih kok pacarnya gitu banget emang kalian tubuhnya berapa-berapa 22 kalau kita berapa sekalian seumuran 22 tahun karena ada yang bilang katanya pacarannya tetap dianggap terlalu mau dewasa gitu tapi dua-dua tuh udah termasuk dewasa-bewasa-bewasa mau dewasa tapi masih ini ya netizen ya bagus dikomentarin jelek dikomentarin serba salah netizen mah udah nggak usah kecampur urusan orang lah ya pacaran dibilang tanya kapan nikah udah nikah kapan punya anak udah punya anak kapan nambah lagi selalu seperti itu selalu ada sekali-kali kalau ada orang tapi bener aku sama Sita tuh bener-bener kayak tipenya orang yang kayak ya udahlah lu mau komen apa emang ya itu media sosial orang kan bebas berpendapat bebas apa jadi kita diamin aja kadang kalau misalnya kritiknya positif pasti kita ambil cuman kalau udah bahasanya nggak benar cuman ya maksudnya nggak ada nggak ada kritiknya malah kayak hanya cuman nah itu yang kadang kita sedih mungkin-mungkin orang lihat kita cuek juga cuman sebenarnya kadang kita sedih juga karena posisikan orangtua kita berdua main media sosial siapa sih orangtua yang senang anaknya dibina digunakan paling itu doang kepikirannya bilangnya apakah orangtua kalau mereka baca komentar-komentar ya paling menangin aja ya namanya juga anaknya juga kan public figure maksudnya orang banyak tahu situ siapa bestin siapa jadi ya mama mah sama papa biarinlah merek mereka mau ngomong apa kan mama papa sendiri yang tahu anak-anaknya jadi ya kalian pegangan tangan mesra banget itu opa sama oma pegangan tangan juga tuh sebelah sini bukan dong sister dingin disini salah ini sister sama Oce Cepat Sisa Marino kamu bilang apa sama netizen yang kadang suka memberikan komentar yang tidak baik dan yang belum tentu benar ayo lu thank you makasih aja sih karena kalau aku mah gimana ya kalau emang ada orang komen gitu mereka juga nggak tahu hidup kita kayak gimana maksudnya mereka cuman sembarang komen aja mungkin mereka lagi nggak ada kerjaan gitu lagi gabut jadi cuman emang bisanya komen-komen aja jadi aku kayak ya udah lah tapi kadang kalian mikir gak sih kalian tuh komentar ke perempuan hei 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 mana kamera oh no yang nyala baru syuting gak netizen kalian lihat komentar ke perempuan apalagi yang komen laki-laki aduh kalian mikir gak sih ayah 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 iya bunda benar 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 tenang si kak aku jagain baban ada apa nih buntet lu mau wakili mereka berdua ayo ngomong sama netizen ngomong buat netizen ngapa lagi laki-laki yang ngomongnya kurang anjar ke perempuan ayo mau ngomong sama netizen hei bapak ibunya udah nggak apa-apa ya udah nggak usah ikut-ikut repot ajalah ya urus sendiri aja karena setiap rumah tangga itu pasti mempunyai peraturan sendiri untuk anak-anaknya Ya. Lupa. 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 Langsung daruh-laruh. Enggak, gue lagi happy gak bisa emosi. Atas gue laris, udah. Lari-laris. Laris, laris. Laris, tarisnya kemarin. Laris manis jualannya Dewi. Persik makannya gak bisa marah. Tapi yang kita denger katanya, nih si Tamarino, babas ini udah mentok banget sama kamu. Ingin menjadikan kamu yang terakhir. Bahkan kabarnya dia sedang nabung untuk menikah sama kamu. Bener bas. Iya dong. Udah mulai nabung tuh untuk kepikiran buat menikah. Biar gak kedulan setannya ya. Bener, setuju. Bener-bener lagi. Maksudnya aku sempat ngomong sama Sita kayak, Bastien serius sama kamu. Kamu serius gak? Walaupun Bastien tau emang kita masih muda. Terus juga hubungan kita juga masih belum lama-lama banget apa segala macem. Tapi Bastien pengen denger dari kamu. Kalau kamu setuju gak untuk kita berdua nih. Pacarannya jalanin. Belajar sama-sama belajar untuk keseriusan gitu. Maksudnya untuk kejenjang yang serius. Apa sih artinya sebuah komitmen buat kalian berdua? Berat ini. Berat banget. Bener-bener. Pertanyaan Dewi pintar banget loh. Tumpeng bagi ini. Wah kalau lagi pintar-pintar say. Tergantung ya kan? Tergantung. Artinya komitmen buat Bas sama Sita. Apa ya? Hmm. Komitmen. Saling mengerti. Iya. Memahami. Saling memahami sih. Komitmen itu saling memahami. Iya. Saling mengerti. Kalau cuma sekadar komitmen mah semua orang bisa gak sih? Tapi buat memahami. Memahami orang tuh gak semua orang bisa. Memahami dengan ikhlas ya. Dengan tulus tuh semua orang gak bisa. Babas. Kamu tuh udah pernah ketemu sama keluarganya Sita belum sih? Untuk bilang bahwa kamu tuh ya memang punya niatan untuk menjadikan Sita Marino sebagai yang terakhir. Dan ada rencana untuk menikah muda termasuk sudah ini. Nabung untuk menikah. Malah papa aku yang mulai ngomong. Malah papa aku yang bilang. You serious? Kalau kamu serius sama Sita yaudah nikah aja gitu. Amin. Oke. Jadi kamu serius untuk menikah dengan Sita Marino? Amin. Aku serius. Sita Marino kamu serius untuk menikah dengan. Nah gitu. Ayo lo. Serius gak? Serius gak? Serius gak? Tapi. Tapi mereka cocok banget. Kami serinya kuat banget loh. Doin dong. Doinnya. Semoga bisa terakhir jadi yang terbaik. Karena kan hubungan ada dua kepala nih. Semoga dua-duanya terus. Coba kasih musik deh. Mereka suruh jalan berdua lucu banget deh. Ya. Aduh senang hati yang bina baru. Dulau. Dulau. Saang. Emang papa orang mana sayang? Sita ditanggungan. Ada yang orang lagi ngomong. Budenya ikutan aja. Sita papa orang mana sayang? Papa orang Itali. Oh papa orang Itali. Mama? Papa Bali. Mama Bali. Papa, Papa Meksiko saya ya. Papa yang? Papa Anggora. Kalau ini, kalau ini, Papa Anggora. Tapi kalian udah menentukan belum sih batasnya untuk menikah ini kira-kira kita nikah tahun segini ya atau bulan ini ya, ada gak? Enggak sih. Enggak sih, aku sama Sinta bener-bener yang tadi aku bilang kayak ya emang umur kita masih muda. Ya, sekarang pokoknya gimana cara kita belajar untuk saling tahu satu sama lain, tahu memahami, tahu apa yang tadi ditanya sama kakak. Tentang komitmen, apa arti ya, maksudnya menjalani semua ini, itu aja. Jadi target gak ada ya, target menikah kapan gak ada? Kalau misalnya secepatnya kita sama-sama sudah mengerti, sudah cukup belajarnya, kenapa enggak harus tunggu-tunggu itu sih. Oke, Sita Marino, silahkan ditetap Bastian Steel-nya, ada juga begitu pula Bastian Steel, boleh silahkan berdiri. Silahkan, boleh kalian berdiri, saling tatap-tatapan satu sama lain. Bastian lihat, kesana dong. Aduh, digangguin aja deh. Iya yang ganggu, coba silahkan saling menatap. Biar pasal tinggal. Amo gak boleh gitu, diri biasa aja. Sita Marino, ungkapkan isi hati kamu untuk seorang Bastian Steel. Aku tidak bisa... Lihat aku nih. Aku hanya ingin bilang terima kasih, itu saja. Sama-sama. Udah, dia terima kasih dulu. Bastian Steel. Apa yang... Ini kalau kayak gini, malu ini. Aku, iya. Bastian banget semua yang ngomong romantis. Bastian Steel. Kok bisa anting sih? Aduh. Coba boleh dilihat? Sita Marino-nya, apa yang ingin kamu ungkapkan dari isi hati kamu untuk Sita Marino? Sama sih, aku mau ngucapin thank you so much, makasih banget udah mau temenin Bastian, udah mau sembilan Bastian. I hope like you happy. I'm sorry, sometimes I make you sad. Kalau misalnya kadang-kadang aku buat kamu sedih, aku minta maaf. Tapi aku pengen banget Sita bisa bahagia, karena Bastian jujur sangat bahagia sama Sita. And I hope, aku berharap ya kamu bisa jadi yang terakhir buat Bastian. I love you all. Selanjutnya, Pega Derwati apa yang ingin diungkapkan untuk Karen Dela? Ih, kau pengen. Ini gini, gini, gini. Gini, gini. Ih, eh, gua gak pernah seumur hidup kayak gitu, astaga. Kenapa? Bahasa. Kau bisa keluar? Kenapa? Kenapa? Ya, kau bisa keluar dan... Jadi apa? Bukan dia sedih nangis, soalnya lu pakai bahasa Inggris sih tadi. Bingung. Gak ngerti, gak ngerti. Gak ngerti, gak ngerti. Yang terakhir dan segera menikah. Amin, doanya. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Semoga kalau nanti ini Viti yang tadi ungkapan ini keluar yang positif ya. Ya, ya pastinya dong kita selalu mendoakan ya. Tapi Bapak sekelihatan banget, cinta banget ya sama Sita. Betul, sesuatu yang baik kita aminin. Semoga diwujud ya. Amin. Sesuatu yang buruk dijadikan pelajaran ya. Buat Bastian Sil dan juga buat Sita Marino, boleh silahkan duduk. Buat gembaran, sini gembaran. Ya, kali ini kita akan menghadirkan satu bintang tamu lainnya. Ini juga seorang perempuan cantik. Dia juga kisah percintanya penuh sekali dengan liku-liku. Wow. Kita akan hadirkan Geya Yubi. Halo sayang. Halo. Makin cantik Geya Yubi. Ya, ada satu kreatif kita ngefans banget sama kamu. Namanya Ujuz. Ini just, ayah. Eh, satu lagi tuh sama Odit. Satu lagi tuh, satu lagi tuh. Enggak, Ujuz. Ini namanya Ujuz. Ini pegang mic-nya. Dia beneran suka sama kamu. Dia selama ini belum pernah pacaran sama cewek. Enggak. Enggak. Enggak, ya. Enggak. Tapi dia cerita, katanya gini. Selama ini gue gak pernah punya kesempatan untuk pacaran. Tapi seandainya gue boleh kasih kesempatan buat menikah, sama Geya Yubi, gue maunya satu satu. Alhamdulillah, sudah sehat. Ayo Ujuz. Ayo, tunjukkan ke jantanomu. Mau bilang apa sama Geya. Iya kan Gea lucu, cantik, gitu kan kita kenal juga udah lama dari tahun berapa gitu, jadi ya udah sebeginya. Langsung sehat gak kalau ngeliat Gea? Iya, suka, suka. Sehat, sehat langsung. Sehat emang sehat, 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 sehat. Dia lihat first loh, gratis kita. Gea, waduh dari atas sampai bawah memang terlihat aurang kamu sangat luar biasa sekali ya. Kami semua disini mau mengucapkan, terima kasih. Salam buat kakak kamu ya. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Gak perlu berjuang lagi. Masa produser kita, eksekutif produser kita gini, lama. Gini, aku di depan gak ternyata juga. Gak pake sweater putih namanya Mas Ode. Mas Ode udah punya istri ya. Mas Ode udah punya istri ya. Mas Bib juga udah punya istri itu Mas Ipe. Suruh mereka ngorbat sini coba. Coba sini, 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 sini. Sini, sini, sini. Sini dong, sini dong Mas Lim. Ayo, Ayo Sinti. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Nih, produser sama eksekutif produser kita di depan tadi kelakuannya gimana? Coba, produser dan eksekutif produser pagi-pagi ambiar mau mengucapkan. Terima kasih. Gia, kita mau kasih lihat dulu kenapa kamu dibilang sebagai salah satu artis atau bintang tamu yang memang kehidupan percintaan yang penuh liku-liku. Seperti apa liku-liku percintaan Gia Yubi? Kita kasih lihat dulu jawabannya. Yubi. Yubi, kamu tuh berani banget ya, tegas gitu ya. Sebagai perempuan mau mengakui, selingkuh. Ya, gue lagi selingkuh gitu. Iya. Itu bukan tegas, Wak. Hah? Apa? Apa namanya? Beda lah. Jadi apa namanya, Wih? Ayo berani gak lu ngomong gimana? Ya berarti tandanya lu gak menghargai pasangan lu. Waduh. Iya, iya, iya. Tapi hubungan kamu sama Gian Zola sekarang masih pacaran gak? Alhamdulillah masih. Berapa lama pacaran? Mau dua tahun. Jadi ketika kamu pacaran sama Gian Zola, kamu selingkuh sama orang lain dan kamu mengakui itu? Iya, iya. Tapi Arya Saloka tau gak? Beda-beda ya, beda-beda ya. Aku bilang sama Gian Zola. Oke. Aku bilang sama Gian Zola, aku lagi nyaman sama seseorang, aku bilang kayak gitu. Ya gitu tuh suka. Dia gimana? Kenapa? Dia gak apa-apa sayang? Dia cuman bilang kalau kamu cari yang sempurna, kamu kehilangan yang terbaik. Wah bagus. Wah bagus banget jawabannya. Dan aku juga nanya loh, terus maksudnya. Terus aku nanya juga, aku nanya juga kamu emang gak marah gitu kan? Dia sebenernya kecewa cuman rasa sayang dia lebih gede daripada rasa marah dia ke aku. Itu yang susah tuh terkadang rasa marah ketika diselingkuhi jauh lebih besar dibandingkan rasa sayang dan rasa ingin bersamanya terus-terusan. Gimana tegina? Eh kok tegina? Akan juga. Jadi pacar sampai sekarang masih bisa menerima terus masih jalan sama kamu? Masih, masih. 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 Selingkuhan kamu siapa? Enggak, enggak. Selingkuhan jangan dong. Pertanyaannya. Selingkuhannya gak jalan sama kamu kan? Saya udah selesai. Sempat-sempat. Dua kali. Sekarang sampai sekarang udah selesai? Enggak. Pekerjaannya apa selingkuhan kamu? Enggak. Apakah di dunia hiburan atau sama-sama pemain bola? Oh dunia hiburan juga. King asah kenapa si kek. Enggak saya kan diem dari tadi gak dengerin. Kalau kamu gak mau bongkar ya kita mau nanya apakah betul ini adalah ciri-ciri cowok yang pernah dekat dengan kamu. Dia adalah seorang cowok dengan bintang aries? Wow. Iya, iya, iya. Betul? Iya, iya, iya. Apakah tanggal lahirnya adalah tanggal yang satu ini? 16 April 1997. 24 tahun Jakarta. Enggak, enggak, enggak. Atau mungkin kamu lupa tanggal lahirnya dia? Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Oke. Jadi ini bukan tanggal lahirnya? Mungkin kamu lupa dia lahir tanggal berapa? Tapi apakah yang satu ini wajahnya? Hobi bermain bola? Enggak, enggak. Andrea pasurnya. Enggak main bola. Oh, mungkin ini dia lagi pencitraan aja kayak aku main bola dipoto makin Instagram. Itu lu banget. Kamu lu managing kapasitas. Apakah yang satu ini. You will air über. Enggak. Bukanya? Bukan, salah orang, salah orang. Orang salah salah. jadi bukan soal bisa kreatif bukan yang satu ini atau memang kamu nggak mau mengaku bukan yang satu itu ya Oh atau mungkin kamu nggak enak sama Amanda Cesa gue aja namanya mana saya enggak ya Oke jadi bukan yang satu itu jadi sampai sekarang masih menjadi misteri kita semua ya nanti kita akan cari tahu siapakah yang benar-benar dekat dengan seorang Kia Yubi sesaat lagi tetap di pagi-pagi ambian